Ngobrol sama nyokap yang ternyata gue baru menyadari ada perbedaan filosofis banget antara gue dan nyokap. Jadi, oke secara keluarga kita. Dan ini membuat gue jadi bisa kayak analisa, wah gila beda-beda generasi walaupun sesama timur, sesama didikan Jawa aja. Dan ini ibu anak lagi ya, yang dibesarkan di lingkungan yang sama. Jadi, kalo buat nyokap, buat dia eksistensi kita sebagai perempuan dan seorang ibu rumah tangga itu, nomor satu, prioritas adalah keluarga. Semua orang. Suami dulu, anak dulu, segala macam. Gue tuh prioritas nomor tujuh mestinya. Jadi, semuanya udah makan, semuanya apa-apa, gue tuh ibaratnya gue tuh melayani aja gitu. Sementara gue kan udah generasi yang udah baca buku dari Western apa segala macam self-help yang gue baru menyadari dan gue baru mulai paham bahwa kalo lo mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dan konten dengan diri lo dan pencapaian segala macam baru lo bisa memberikan kebahagiaan itu kepada suami lo, ke anak lo dan segala macam. Dan di situ nyokap gue kurang paham tuh. Itu lo egoiswa apa gitu. Dan dia kan masih dengan cara pola pikir lama di mana apa-apa tuh dijudge baik buruk.